Tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya. Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikianlah Injil Yesus Kristus, Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ale, 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 aleluia Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Kami baru dimutasi ke Bandar Lampung ini per 1 Agustus. Sebelumnya kami melayani di Jambi. Bapak Ibu yang terkasih sebenarnya di dalam tukar mimbar ini bukan saya yang menyampaikan firman. Gembala sidang kami Bapak Pendeta Iwan Karo-Karo. Tapi karena sudah ada program dewasa muda hari ini melakukan ibadah KKR ke Sido Waluyo dan Pak Pendeta Iwan Karo-Karo sebagai pengkorbahnya. Maka dia berangkat ke sana dan saya lah sebagai asistennya yang diutus ke tempat ini. Saya, kami memiliki dua orang anak, perempuan dan laki-laki. Mungkin itu dulu perkenalan dari saya. Jemaat Tuhan yang terkasih firman Tuhan hari ini bertemakan berikanlah pada Allah. Berikanlah pada Allah. Jemaat Tuhan ada sebuah cerita tentang seorang pengusaha yang sedang melewati jalan pintas untuk sampai ke tujuannya. Dia harus menyeberangi sebuah jembatan padahal jembatan itu sudah tua dan terlihat sangat tidak aman. Akan tetapi dia harus menyeberanginya karena dia akan berjumpa seseorang di seberang sana. Lalu sambil berjalan di atas jembatan itu, dia berdoa kepada Tuhan. Katanya, Tuhan jika engkau berkenan menyeberangkan aku dengan selamat sampai melewati jembatan ini. Aku akan memasukkan persembahanku pada hari minggu besok. Satu juta rupiah katanya. Dia mulai melangkah menjalani jembatan itu dan sampai di tengah. Ternyata jembatan itu tidak goyah sedikitpun. Karena dia merasa masih aman-aman saja, maka sambil berjalan lagi dia memutuskan menurunkan pemberiannya dan berkata dalam hatinya, Tuhan, engkau tahu bahwa bulan ini pendapatanku menurun dan lagi pula jembatan ini tidak begitu rapuh. Kurasa engkau tidak keberatan kalau aku hanya mempersembahkan 500 saja ya Tuhan katanya. Kemudian dia melangkah lagi dan sesudah 3 per 4, namun tiba-tiba jembatan itu mulai bergoyang dan menjadi miring. Pengusaha itu menjadi ketakutan dan berkata, Tuhan, Tuhan tolonglah aku. Aku tadi hanya bercanda. Jangan marah padaku ya. Aku akan mempersembahkan satu juta itu. Yang penting engkau berkenan menyelamatkan aku sampai keseberang. Dan akhirnya pun sang pengusaha itu selamat sampai keseberang. Cuma Tuhan yang terkasih, jika ditanya kepada kita, Kira-kira apa yang paling kita tidak sukai dalam perjalanan hidup ini? Kira-kira apa yang paling tidak kita sukai dalam perjalanan hidup ini? Mungkin beragam jawaban kita ya. Ada orang dan mungkin hampir semua kita tidak suka kalau hidup di dalam kesusahan. Kita juga tidak suka melihat orang sombong, orang iri. Kita tidak suka dibohongi, pura-pura munafik. Banyak orang yang tidak suka dibohongi, tidak suka berpura-pura, tidak suka munafik kepada orang yang munafik. Namun cemaat Tuhan yang menjadi persoalan, sekarang ini banyak orang yang justru hidup di dalam kepura-puraan dan kemunafikan. Dan itu sangat berbahaya. Lewat firman Tuhan yang sudah kita baca dari Matus 22 ayat 15 sampai 22 ini, ada dua hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, jangan hidup dalam kemunafikan. Jangan hidup dalam kemunafikan. Ayat 15 sampai 18. Cemaat Tuhan yang terkasih, perikup ini diawali dengan kalimat. Kemudian pergilah orang-orang farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Orang-orang farisi, mereka adalah orang-orang yang sangat anti, benci kepada Yesus. Apalagi kalau kita perhatikan di perikup sebelumnya, dalam pengajaran Yesus tentang perumpamaan penggarap-penggarap kebun anggur, dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin, Di sana Yesus menyindir, bahkan boleh dikatakan mempermalukan orang-orang farisi. Sehingga orang-orang farisi ini mencari cara untuk menangkap dan menjatuhkan Yesus. Orang-orang farisi ini merancangkan kejahatan secara rahasia dan menyuruh murid-murid mereka datang kepada Yesus Dengan bertanya-pertanyakan yang mendatangkan jebakan. Menariknya lagi kalau kita perhatikan di ayat ke-16, Murid-murid orang farisi itu datang bersama-sama orang herodian untuk bertanya kepada Yesus. Sebenarnya mereka ini adalah dua kelompok yang berseberangan, tidak sepaham, tidak se-ide. Orang-orang farisi adalah orang-orang penting dalam keagamaan Yahudi. Mereka mempertahankan keisraelan rakyat. Mereka menolak menentang pemerintahan yang tunduk pada kekaisaran Roma yang pada saat itu menjajah mereka. Mereka orang-orang farisi ini mereka tidak setuju untuk membayar pajak kepada pemerintahan Romawi. Sedangkan orang-orang herodian ini, ini adalah kelompok orang yang menjadi pengikut setia Herodes, Raja boneka yang diangkat ke kaisaran Roma untuk melayani kepentingan Roma. Ketika mereka mendukung dan bekerja bagi pemerintahan Roma, Maka mereka mendapatkan keuntungan secara pribadi. Jadi bisa kita bayangkan, Kedua kelompok ini jelas-jelas berbeda. Namun, untuk persekongkolan ini mereka bisa bekerja sama dan bersatu untuk menjerumuskan dan menghabisi Yesus. Sebuah tindakan kolaborasi yang jahat. Cuma Tuhan yang terkasih, lalu mereka meneruskan pertanyaan. Mereka katakan di ayat yang ke-17, Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Di ayat 16 sebelumnya mereka berkata, Guru kami tahu engkau adalah seorang yang jujur, Dan dengan jujur mengajar jalan Allah dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, Sebab engkau tidak mencari muka. Perkataan yang disampaikan ini, Kedengarannya begitu lembut, Sopan, Disusun dengan kata-kata yang manis, Padahal hati mereka jahat, Mereka ingin menjebak dan menjatuhkan Yesus. Dalam pertanyaan itu mereka berharap, Yesus akan terperangkap dengan jawabannya sendiri. Karena jawaban apapun yang akan disampaikan oleh Yesus, Jawabannya penuh dengan resiko. Kalau Yesus menjawab, Tidak boleh membayar pajak, Maka orang-orang Herodian, Yang bekerja pada pemerintahan Romawi, Pasti akan menuduh Yesus sebagai penentang, Sebagai pemberontak penguasa, Dan dia harus ditangkap. Lalu jika Yesus menjawab, Harus membayar pajak, Maka Yesus akan dianggap, Sebagai pro kepada penguasa, Dan dianggap tidak peduli dengan nasib bangsanya, Yang pada saat itu terbebani dengan pajak yang sangat tinggi. Apalagi, Bagi bangsa Yahudi, Urusan mendukung kekaisaran saat itu, Dianggap sebagai hal yang salah, Mereka sangat tidak suka. Tetapi, Dengan jelas Alkitab mencatat di ayat ke-18, Yesus mengetahui niat jahat mereka, Untuk menjebak dia. Mereka lupa, Kalau Yesus itu adalah yang maha tahu, Ia mengetahui isi hati kedalaman setiap manusia. Yesus berkata, Mengapa kamu menguji aku, Hai orang-orang munafik? Perhatikan, Apapun kedok, Yang dikenakan mereka, Yesus mampu, Menembus kedalaman hati mereka. Yesus tahu pertanyaan mereka itu menjebak, Dan jebakan itu sangat jahat, Bapak Ibu. Yesus sangat tahu apa yang sebenarnya terselubung, Di hati mereka. Cemaat Tuhan, Apa yang mau kita renungkan, Dari poin yang pertama ini. Jujur, Kita akui, Dan, Mari kita mencoba, Melihat diri kita. Berapa banyak diantara kita yang sering hidup, Di dalam kepura-puraan, Atau berlaku munafik. Cemaat Tuhan, Contoh, Yang paling sering, Adalah, Di media sosial. Banyak orang yang terjebak, Dalam status rohani, Tetapi sesungguhnya hidupnya tidak rohani, Atau dalam bahasa batang, Rohana. Ada banyak status, Caption, Yang ditampilkan, Tetapi, Itu bukan dirinya, Yang sesungguhnya. Status di WA, IG, FB, Bisa berkata, Happy Sunday saudara-saudaraku. Tapi ternyata, Dia, Hari itu tidak ada ke gereja. Dia sedang berjalan-jalan. Tapi dikatakan, Di statusnya, Happy Sunday. Atau ada orang yang rajin, Mengirimkan renungan-renungan, Kopi pasti. Tapi ternyata, Dia tidak membacanya. Atau mengirim kata-kata bijak. Tetapi, Sampai sekarang, Tetap kurang bijak. Jemaah Tuhan, Kadang dalam hidup beriman, Dan pelayanan pun, Ada orang-orang, Yang melakukan itu, Mengarah kepada, Kepura-puraan, Dan kemunafikan. Ada, Sebagian orang, Ikut terlibat, Di dalam pelayanan. Tetapi, Itu tidak dilakukan, Dari hatinya, Yang paling dalam. Dia tidak, Sungguh-sungguh, Sedang menyenangkan, Hati Tuhan. Ia hanya sedang berpura-pura. Walaupun, Saya percaya, Masih banyak, Orang-orang yang datang, Ibadah, Atau orang-orang yang terlibat, Di dalam pelayanan. Mereka, Sungguh-sungguh fokus, Untuk menyembah Tuhan. Untuk menyenangkan Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Dan untuk, Memberikan yang terbaik, Kepada Tuhan. Tetapi, Sekali lagi, Ada juga banyak orang, Yang di dalam, Kepura-puraan. Dalam, Kemunafikan. Cema Tuhan yang terkasih. Poin yang kedua, Berikanlah, Yang terbaik. Berikanlah yang terbaik, Ayat ke-19 sampai 22. Kalau kita perhatikan, Di ayat 19 sampai 20, Yesus meminta, Untuk menunjukkan, Mata uang pajak. Dari mereka yang bertanya, Kepadanya. Saat itu, Uang yang digunakan, Itu berbentuk koin, Atau logam. Dan koin, Yang digunakan, Sehari-hari, Sebagai alat tukar, Yang sah pada zaman itu, Termasuk untuk, Membayar pajak. Itu dikeluarkan, Oleh pemerintahan, Romawi. Jadi di dalam koin itu, Gambar yang dicetak, Adalah gambar, Dan bertuliskan, Kaisar, Tiberius. Koin yang ditunjukkan, Kepada Yesus itu, Adalah koin satu dinar, Yang bergambarkan, Kaisar Tiberius. Sedangkan, Koin yang dipakai, Untuk persembahan, Yang masuk ke dalam, Bait suci, Itu bukanlah, Koin itu. Koin yang berbeda. Koin yang mereka bawa, Masuk ke rumah Tuhan, Itu sebagai persembahan, Itu tidak bergambar, Wajah orang. Tetapi bergambar, Benda mati, Atau tumbuh-tumbuhan. Dan kemurnian peraknya, Sangat terjamin. Jadi berbeda. Jadi bagi, Orang-orang Yahudi yang setia, Mereka tidak mau, Memakai dan mempergunakan, Koin, Buatan pemerintah, Romawi. Setelah Yesus menerima, Koin itu, Yesus bertanya, Gambar dan tulisan, Siapakah ini? Mereka menjawab, Gambar dan tulisan, Kaisar. Jadi karena, Di kepingan, Uang logam itu, Adalah gambar, Kaisar Tiberius, Yang memerintah satidah, Dan memerintahkan mereka, Untuk membayar pajak. Ini adalah sebuah keharusan, Dalam pemerintahan Romawi. Maka, Dengan jawaban, Diplomatis, Yesus berkata, Berikanlah, Kepada, Kaisar, Apa yang wajib, Kamu berikan, Kepada Kaisar, Dan kepada Allah, Apa yang wajib, Kamu berikan, Kepada Allah. Cemaat Tuhan yang terkasih, Jawaban Yesus ini, Tegas, Dan lugas, Jelas. Jawaban itu, Membuat mereka yang hadir, Menjadi takjub, Heran, Tidak ada celah, Untuk, Menangkap, Yesus. Dan akhirnya, Mereka pergi. Cemaat Tuhan, Jawaban Yesus ini, Memiliki pemahaman, Teologis yang mendalam. Dari perkataan Yesus ini, Kita belajar, Bahwa menjadi, Umat Tuhan, Tidak berarti, Melepaskan diri, Dari tanggung jawab kita, Sebagai warga, Negara yang baik. Kita ada di Indonesia, Jadi, Perkataan Yesus ini, Juga mengingatkan kita, Untuk, Tidak melepaskan diri, Dari tanggung jawab kita, Sebagai warga, Negara Indonesia, Yang baik. Maka orang Kristen, Wajib menghormati, Dan mentaati pemerintah, Karena Tuhan juga, Yang menyatakan, Kedolatannya, Di dalam mengangkat, Pemerintahan yang ada. Kita buka Roma, 13 ayat 1. Roma 13 ayat 1, Begini firman Tuhan, Roma 13 ayat 1, Tiap-tiap orang, Harus takluk, Kepada pemerintah, Yang di atasnya, Sebab tidak ada pemerintahan, Yang tidak berasal dari Allah, Dan pemerintah-pemerintah yang ada, Ditetapkan oleh, Allah. Maka sebagai, Orang Kristen, Warga negara Indonesia, Kita diingatkan, Wajib, Untuk, Taat, Kepada, Pemerintahan kita. Oleh karena itu, Sebagai orang-orang Kristen, Kita harus taat, Dan patuh, Dalam tugas, Dan tanggung jawab kita, Kepada pemerintah, Termaksud, Dalam kewajiban, Kita membayar pajak. Bapak Ibu yang terkasih, Bayarlah pajak, PBB kita, Pajak bumi bangunan kita, Bayarlah, Pajak kendaraan kita, Bayarlah pajak usaha kita, Bayarlah pajak penghasilan kita. Walaupun mungkin, Kadang kita melihat, Ada beberapa oknum, Di pemerintahan yang, Korup dan tidak jujur, Yang seharusnya, Mengelola semua itu, Dengan baik, Untuk mensejahterakan, Kemakmuran bangsa Indonesia. Bapak Ibu, Jika ada oknum-oknum, Yang korup, Biarlah, Tuhan yang menjadi hakim, Atas mereka. Biarlah Tuhan yang menghakimi. Namun sebagai warga negara Indonesia yang baik, Maka kita harus mentaati pemerintah kita. Lakukan itu semua, Dalam rangka, Mentaati dan menghormati Allah kita. Cema Tuhan yang terkasih, Ketika Yesus bertanya, Gambar siapakah, Yang terdapat dalam koin satu dinar itu. Gambar kaisar. Ini juga mengingatkan kita, Tentang sebuah konsep, Tentang gambar siapa yang ada di dalam diri saya, Tentang gambar siapa yang ada di dalam diri Bapak Ibu, Tentang gambar siapa yang ada dalam diri umat Allah. Ingat, Ingat di dalam setiap diri kita, Ada gambar dan rupa Allah. Dalam kejadian 1 ayat 26, Di Magodei, Oleh karena itu, Melalui firman Tuhan hari ini pun, Kita diingatkan, Agar sebagai umat kita, Harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, Seluruh aspek kehidupan kita, Kepada Allah. Kewajipan kita berarti, Tidak hanya taat pada pemerintah yang berkuasa, Tetapi harus lebih taat kepada Allah, Yang kuasanya melampaui segala apapun yang ada. Roma 12 ayat 1, Saya bacakan kepada kita semua, Roma 12 ayat 1, Karena itu saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasehatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, Itu adalah ibadahmu, Yang sejati. Karena dalam diri kita, Ada gambar dan rupa Allah, Maka kita harus, Menyerahkan seluruh kehidupan kita, Secara utuh kepada Allah, Sebagai persembahan yang sejati. Mempersembahkan seluruh kehidupan kita, Totalitas kita, Segala keberadaan kita, Untuk menyenangkan hati Tuhan. Dalam bulan ini, Adalah bulan, Keluarga. Dalam setiap keluarga kita masing-masing, Seluruh anggota keluarga, Ingat, Kita ini adalah, Dalam diri kita ada gambar dan rupa Allah. Jadi bersama-sama di dalam satu keluarga, Sebagai orang tua dan sebagai anak-anak, Kita harus mengingat keberadaan kita, Bahwa kita ini, Harus menyerahkan seluruh kehidupan kita, Hanya untuk menjadi, Hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita harus hidup di dalam, Ketaatan kepada Allah. Menyerahkan hidup seluruhnya, Bukan hanya ketika kita, Sedang bersama-sama beribadah, Seperti saat ini. Tetapi menyerahkan seluruh kehidupan kita, Di dalam totalitas, Dalam kehidupan sehari-hari pun, Di dalam pekerjaan kita, Di dalam keluarga kita, Di dalam setiap apapun yang kita lakukan, Biar kita melakukan itu, Dengan segenap hati, Untuk memuliakan Tuhan, Untuk menyenangkan, Hati Tuhan. Oleh karena itu, Cemaat Tuhan yang terkasih, Lewat firman Tuhan hari ini, Kita diingatkan, Agar dalam kehidupan kita, Kita sungguh-sungguh, Membangun kehidupan kita, Dan memberikan diri kita sepenuhnya, Dipakai, Untuk menjadi alat, Membawa keselamatan, Di dalam keluarga kita, Juga membawa keselamatan, Bagi lingkungan kita, Ingatlah kita harus hidup, Taat dan seluruh kehidupan kita, Hanya untuk menyenangkan, Nama Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita, Dan memberkati firmannya. Amin.